Jadi lebih pilih mobil bekas bermerek atau mobil baru yang biasa aja Jadi kalau menurut gue pribadi sih Alright what's up C Kali ini video kali ini gue pengen sharing aja sih Kemarin kan ada temen yang nanya Jadi lebih pilih mobil bekas bermerek Atau mobil baru yang biasa aja Misalnya lu pengen beli mobil yang bermerek Contoh lah misalnya BMW Atau Mercedes yang tahunnya agak sedikit lama Atau mobil yang biasa aja Misalnya contoh kayak biasa aja apaan ya Ya kalau misalnya kita tarik ke CCC sih Itu lebih terlalu tidak rivalitas ya Jadi misalnya kayak mobil biasa aja kita ambil mobil umum aja deh Kayak contohnya MPV mungkin kayak Mobilio Atau BRV Atau Avanza Expander gitu ya Jadi misalnya kalian beli Expander dengan harga 200 juta Atau kalian cari BMW atau Mercedes yang harganya di range itu Ya nggak Nah jadi misalnya nih Yang bekas dong Kalau yang baru nggak mungkin beli lah Jadi kalau menurut gue pribadi sih Ini tergantung mobilnya dulu Misalnya nih Mobil mewah atau contoh lah BMW atau Mercedes yang Tahun-tahun Ya yang seri-seri Di range harga 200-300 juta Ada kan Nah jadi Emang tahunnya agak sedikit lama Jadi Kalau gue sendiri Ini Tergantung lagi Lu pengen beli mobil pertama Atau mobil kedua lu Kalau emang misalnya buat mobil pertama lu Nah Mungkin Gue saranin Ini sama-sama beli cash ya Kita nggak ngomongin kredit dong Ini Kita ngomongin Sama-sama cash Nah Jadi kalau misalnya sama-sama cash Misalnya nih Uang ada segini Let's say lah 300 Atau mungkin apabila 400 Atau mungkin ya Dari 200-300 lah Jadi Kalau gue pribadi sih Ini Kalau sebagai mobil pertama gue Gue akan milih Ini kalau gue ya Misalnya gue orang yang Masih single Dan belum berkeluarga Mungkin Keingin hati Ingin mobil yang kayak BMW Mercy gitu ya Dengan range harganya segitu Tapi Gue mikir juga Kalau uang gue cuman pas-pasan Dan itu mobil pertama gue Otomatis kalau emang itu tahunnya agak sedikit lama Dan kita tau lah Mobil mewah Mungkin Perawatannya lebih mahal sedikit Atau lebih mahal banget Dibanding mobil yang biasa aja Jadi kalau gue pribadi Kalau itu adalah mobil pertama gue Gue akan pilih mobil yang biasa aja Kenapa? Ini menarik sih Ini sudut pandang gue aja ya Jadi kalau misalnya gue Pilih mobil yang biasa aja Karena emang budget gue terbatas Dan gue Kemampuan gue untuk Untuk merawat mobil itu Gue lebih Ini untuk mobil daily driver gue ya Misalnya ya Untuk gue pake hari-hari Gue akan milih mobil Baru Yang biasa aja Kenapa? Karena Perawatannya karena dia baru Perawatannya kan lebih minim Nah itu juga lebih memangkas Sedikit biaya untuk gue dong Terus kalau misalnya Ini untuk mobil kedua gue Dimana gue udah Misalnya punya nih Udah punya satu mobil Yang untuk daily driver gue Gue mungkin Akan menurutkan Kehendak hati gue Untuk beli misalnya Mobil mewah Let's say lah BMW atau Mercedes Atau Apart Mungkin Bisa masuk Mobil mewah juga kan Atau Range Rover Mini Cooper Ya enggak Mini Cooper kan Bisa didapat di Atau Misalnya Toyota 86 deh Kita enggak usah mewah Itu yang M-M-an ke atas kan Toyota 86 Harganya kan juga Kalau yang bekas itu Di 300 dan 400 Nemu kan Atau misalnya juga BMW juga Banyak yang Di range harga segitu Tapi Kalau Emang itu buat mobil kedua gue Gue pakan beli sih Itu menurut Keinginan hati gue dong Yaudah ini mobil bukan buat Gue pake tiap hari Buat gue koleksi Dan buat gue pelihara Buat gue sayang-sayang gitu Misalnya Yang gue pake Cuman gas tiap hari Yaudah gue akan beli itu Jadi Tergantung fungsinya dulu Tapi kalau misalnya Bang Gue single nih Gue pengen beli mobil Cuman gue pengen banget Mobil ini Mobil ini masuk dalam Kategori mobil mewah Dan gue juga Enggak perlu-perlu banget lah Buat mobil keluarga Gue cukup kok buat memelihara Terserah lu Gak apa-apa juga kok Asal mobil itu dirawat Dengan sangat bagus Walaupun Spatpatnya agak sedikit mahal Tapi kalau lo Mampu aja Yaudah gak apa-apa dong Tapi kalau gue pribadi sih Kalau untuk mobil pertama gue Gue akan memilih Mobil baru Bukan yang Kalau misalnya Untuk mobil kedua gue Gue akan memilih Mobil yang mewah Itu dengan Bekas itu tadi Karena Fungsional aja sih Kebutuhan gue apa Kalau misalnya Kebutuhan gue Emang yang Untuk Di dalam kota aja Dan untuk intensitas Yang tidak terlalu tinggi Misalnya Untuk ya Pokoknya ini Untuk mobil sehari-hari gue lah Ya gue membeli baru Itu kalau gue Tapi Ada juga misalnya Oh gue fanatik banget Pokoknya gue harus beli BMW deh Gue harus beli Mercedes deh Merci deh Yaudah Gak apa-apa Kembali ke lu Asal Kita pernah Maksudnya kita pernah Ngebahas ya Caranya beli mobil bekas Atau yang mana Yang worth it Maksudnya ada kok Di videonya Nanti gue kasih linknya Di bawah Tapi Dan gimana caranya Lo milih Meriksa mobil Mobil bekas Itu tadi Pokoknya Nanti Videonya gue Taruh di bawah deh Nah jadi Kalau menurut gue Kembali lagi Ke lu Misalnya Lo fine aja Yaudah Beli aja Mobil yang Pokoknya gue pengen Mobil mewah ini deh Gue rawat Gue cukup mampu uangnya Dan gue pakalan Modifikasi sedikit-sedikit deh Oh gak apa-apa Itu hak lo Disini Gue gak pengen Ngejas Lo harus beli mobil baru Atau lo harus beli mobil BMW Lo harus pergi Mercy Enggak Karena itu uang lo Dan terserah lo Disini gue cuman ngasih informasi Yang Ini sudut pandang gue aja Bukan untuk menyudutkan By the way Ngomongin sedikit Soal mobil mewah Dia mungkin emang Spare partnya Agak sedikit mahal Dibanding mobil yang Biasa tadi Yang LMPV lah Yang sekelasnya lah Yang Umum lah istilahnya Mobil yang Umum banget Dipakai Banyak banget yang Punya Gitu Tapi tergantung lo Tadi Lo sukanya yang Mana Gitu Kalau Pendapat gue kan Kalau mobil pertama gue Gue akan beli mobil baru Ini sama-sama doang ya Tapi kalau untuk Kedua gue Gue akan menurutin Hendak diri gue Gitu Jadi karena gue Lebih memilih Untuk membeli Yang lebih fungsional aja By the way Ngomongin sedikit Soal Ini tadi juga Kenapa pendapat gue Lebih memilih mobil baru Karena pertama juga Lingkungan daerah gue Jadi gue tinggal Bukan di daerah Ibu kota Lo pada tau lah Dan juga untuk Mobil-mobil mewah Agak sedikit Susah Kayak contoh BMW Mini Atau Mercy Untuk spare part juga Memang bengkelnya Ada tersedia Cuma untuk beberapa spare part Emang harus inden juga Dan itu Makan waktu Ketika itu Mobil Yang gue pake hari-hari Itu Menguras waktu Menurut gue Menurut gue Mungkin kalo gue Di Ibu kota Berbeda lagi Yang Pendapat gue Tapi Lihat saya sih Itu tergantung Lo lagi Suka yang mana Pengen yang mana Ya karena Selera orang Beda-beda Kayak cewek juga Ada yang suka Ada yang suka Belum tentu Kita suka sama A nih Atau kita suka Sama B nih Ya setiap selera orang Beda-beda cuy Oke lah Jadi itu pendapat gue Gue akan pilih Mobil baru yang biasa aja Dan untuk Mobil kedua gue Gue akan pilih Mungkin mobil yang Untuk menuruti Hendak gue Yang pengen gue Apapain deh Ini mobil Yang pake ini Gue pelihara deh Gitu Gak peduli Baru atau bekas Yang penting Budgetnya cukup Itu kalo gue pribadi Nah kalo Lo sendiri Boleh deh Sampein di kolom komentar Lo Lebih milih yang mana nih Mobil Mewah tapi bekas Atau Mobil baru Tapi yang biasa aja Gitu Dengan Patokan Range harga yang Mirip-mirip Ya gak Oke lah Yaudah deh Sampai jumpa Di video selanjutnya ya Jangan lupa Kalian subscribe Like dan komen Share juga video ini Dan di rumah aja nih Lagi pandemi See you next time Sampai jumpa